Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai aliran-aliran sastra ya. Sesuai dengan rencana perkuliahan semester, aliran-aliran sastra yang akan diberikan antara lain supernaturalisme, naturalisme, idealisme, dan materialisme. Tetapi dalam konteks perkuliahan pengantar sastra ini mungkin akan lebih dari sekadar empat aliran sastra itu ya. Kita akan menjabarkan lebih lanjut aliran-aliran sastra yang terjadi atau fenomena-fenomena aliran-aliran sastra. Mari kita bahas bersama lebih lanjut tentang aliran-aliran sastra. Sebelum kita membahas apa saja aliran-aliran sastra dan bagaimana contohnya, kita bahas terlebih dahulu definisi aliran. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan aliran? Aliran adalah keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham yang timbul karena menentang paham-paham yang lama. Jadi biasanya munculnya aliran-aliran baru itu karena ada pertentangan dari paham-paham sebelumnya. Misalnya muncul paham rasionalisme karena menentang paham sebelumnya yaitu irasionalisme. Misalnya seperti itu. Misalnya ketika paham sebelumnya menganggap bahwa dunia ini ada hal-hal yang tidak realistis, kemudian ditentang oleh paham selanjutnya ada paham realistis, yang mana menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bisa dijelaskan secara sains. Itu contohnya. Misalnya kalau dalam filsafat ada paham modernisme, kemudian muncul postmodernisme. Dan sebagainya. Jadi biasanya memang munculnya paham yang baru itu menentang atau menyempurnakan paham-paham yang lama. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip pandangan hidup politik dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya. Dan di sastra terdapat macam-macam aliran. Ini maksudnya apa? Bahwa aliran sastra itu menggambarkan prinsip pandangan hidup politik yang dianut sastrawan. Memang karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan itu berkaitan erat dengan aliran yang dianut oleh pencipta sastra itu atau kita sebut sebagai sastrawan. Misalnya ada keberpihakan politik, kemudian pandangan hidup, dan sebagainya. Misalnya yang kita katakan sangat populer pada saat ini. Kalau di era tahun 2010-an, mungkin Anda pernah mendengar nama Habibur Rahman L. Sirazi, contohnya itu. Di karya-karya Habibur Rahman L. Sirazi itu bernuansa Islam. Secara tidak langsung kita dapat menarik hipotesis bahwa karya sastra yang dihasilkan oleh pengarang itu berkorelasi dengan pandangan hidup dari sastrawan itu. Contoh lain ada Andrea Hirata, karya sastra yang dihasilkan berkaitan dengan pendidikan. Itu juga menggambarkan tentang idealisme atau aliran yang dianut oleh sastrawan atau pencipta karya sastra. Lalu bagaimana tentang aliran sastra? Istilah supernaturalis, naturalis, materialis, dan idealis adalah istilah yang digunakan di kalangan ilmu filsafat sebagai suatu paham, pandangan, atau filsafat hidup yang akhirnya di kalangan ilmu sastra merupakan aliran yang dianut seseorang dalam menghasilkan karyanya. Jadi kalau kita berbicara tentang aliran sastra itu berkaitan dengan filsafat. Berkaitan dengan filsafat yang merupakan sebuah pandangan hidup. Jadi bagaimana Anda memaknai kehidupan ini? Karena ketika kita berbicara tentang sastra, itu sama saja kita berbicara tentang sisi kemanusiaan. Karena sastra itu tentang kemanusiaan, bidangnya kehumaniora. Setiap periode sastra biasanya ditandai oleh aliran yang dianut oleh para pengarang pada masa itu. Aliran sebagai pokok pandangan hidup berangkat dari paham yang dikemukakan filsuf dalam menghadapi kehidupan di alam semesta ini. Jadi kita ketika membaca karya sastra, ini menggunakan aliran apa? Di dalam karya sastra itu pasti ada sebuah pandangan hidup. Itu yang akan kita bicarakan lebih lanjut di materi tentang aliran sastra ini. Senyampang tiga pertemuan sebelumnya Anda sudah membahas atau belajar tentang genre sastra. Mulai dari puisi, prosa, dan drama. Kita masuk ke aliran sastra yang pertama kita sebutkan tadi, yaitu supernatural dan natural. Tafsiran yang mula-mula diberikan oleh manusia di alam ini ada dua macam. Jadi supernatural dan natural itu adalah bibitnya, bibit aliran yang dianut. Bibit aliran yang dianut dalam memahami hidup ini. Penganut paham itu dinamakan sebagai supernaturalisme dan naturalisme. Lalu apa yang dimaksud dengan supernatural? Supernatural itu menganggap bahwa di alam ini terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib, yang bersifat lebih tinggi dan lebih kuasa daripada alam nyata yang mengatur kehidupan alam sehingga menjadi alam yang ditempati sekarang ini. Pandangan supernatural ini berkaitan erat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Percaya pada kekuatan roh-roh serta benda-benda di alam sekitar. Jadi menganggap bahwa hal-hal yang bersifat gaib itulah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian ada yang dimaksud dengan paham natural. Paham natural adalah gejala-gejala alam yang terlihat ini terjadi karena kekuatan yang terdapat di alam itu sendiri. Yang dapat dipelajari dan dengan demikian dapat diketahui. Paham ini juga mengamungkan bahwa dunia sama sekali bergantung pada materi, kebendaan, dan gerak. Kenyataan pokok dalam kehidupan dan akhir kehidupan adalah materi atau kebendaan. Jadi paham natural ini lebih ke sains, lebih mempercayai sains bahwa alam semesta ini memiliki materi. Memiliki materi yang nantinya akan berkembang sebagai sains. Lalu bagaimana dengan idealisme dan materialisme? Nah idealisme adalah aliran yang menilai tinggi angan-angan atau idea dan cita-cita atau ideal sebagai hasil perasaan dari dunia nyata. Nah aliran ini pada awalnya dikemukakan oleh Sokrates. Sokrates yang dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Plato. Jadi dulu ada filsuf yang namanya Sokrates. Kemudian Sokrates itu punya murid namanya Plato. Nah baik Sokrates maupun Plato itu sama-sama menganut aliran idealisme. Nah kalau kita melihat dari sisi seni ya dalam dunia seni rupa, aliran idealisme ini cenderung lebih suka mewujudkan benda-benda sebaik mungkin daripada apa adanya. Dalam ilmu kesusilaan, idealisme mengandung pandangan hidup di mana rohani mewujudkan kekuatan yang berkuasa dan menjelaskan bahwa semua benda di alam dan pengalaman adalah perwujudan pikiran dan pandangan yang nyata. Lalu bagaimana dengan materialisme? Nah materialisme ini mengemukakan bahwa dunia sama sekali bergantung pada materi dan gerak. Nah ini sama dengan naturalisme ya. Ajaran ini sudah dikemukakan oleh Demokrates pada abad ke-4 sebelum Masihi yang mengatakan bahwa semua kejadian yang gaib dan ajaib di alam ini digerakkan oleh atom dan kekuasaan geraknya. Tidak ada kekuasaan gaib yang bersifat supernatural yang mengatur kehidupan ini. Jadi aliran materialisme ini muncul lantaran dia tidak setuju dengan aliran sebelumnya, yaitu aliran supernatural. Di dalam seni, khususnya seni rupa dan seni pahat, aliran materialisme atau naturalisme ini disebut juga dengan realisme. Nah ini nama lainnya adalah realisme, yaitu bentuk lukisan yang diciptakan menurut keadaan alam sebenarnya, berdasarkan atas faktor, perspektif, proporsi, warna, sinar, dan bayangan. Dalam seni sastra, aliran materialisme atau naturalisme ini merupakan kelanjutan dari aliran realisme. Jadi materialisme itu berkaitan dengan realisme. Lalu lebih lanjut ketika kita berbicara tentang adatam aliran sastra ini, sebenarnya kalau kita golongkan itu menjadi tiga besar. Yang pertama idealisme, yang kedua materialisme, yang tiga eksistensialisme. Jadi ada tiga aliran besar ini, bisa Anda catat, dan bisa Anda ingat-ingat, bisa Anda pahami. Karena materi pada hari ini cukup rumit, jadi mohon Anda menyiapkan catatan kecil untuk bisa mengklasifikasi. Nah ini sudah ada klasifikasi. Ada tiga besar jenis aliran sastra, idealisme. Dari aliran idealisme itu akhirnya muncul aliran romantisme, simbolisme, ekspresionisme, mistisisme, surrealisme, begitu ya. Lalu pada aliran materialisme, kemudian diteruskan menjadi realisme, impresionisme, naturalisme, dan determinisme. Kemudian di sisi lain ada aliran eksistensialisme. Ini bisa di-capture atau Anda catat, agar Anda nanti paham penjelasan-penjelasan lebih lanjut, sehingga ketika nanti Anda akan berlatih untuk memahami tentang aliran-aliran sastra ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama ada aliran idealisme. Nah aliran idealisme adalah aliran di dalam dunia filsafat yang mengemukakan bahwa dunia ide, dunia cita-cita, dunia harapan, dan dunia utama yang dituju dalam pemikiran manusia. Dalam dunia sastra, idealisme berarti aliran yang menggambarkan dunia yang dicita-citakan, dunia yang diangankan, dan dunia harapan yang masih abstrak, yang jauh waktu pencapaiannya. Nah di dalamnya digambarkan keindahan hidup yang ideal, yang menyenangkan, penuh kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, adil, makmur, dan segala sesuatu yang menggambarkan dunia harapan yang sesuai tuntutan batin yang menyenangkan dan tidak ada lagi hal-hal yang bersifat negatif, misalnya keganasan dan sebagainya, yang dapat menyengsarakan batin. Nah lalu sastrawan Indonesia yang terkenal sebagai seorang yang idealis, baik dalam novel maupun puisi atau karya sastra yang lain adalah Sutan Takdir Alishahbana. Contohnya, contoh lain ada karya Radina Ajang Kartini, Habis Gilap Terbitlah Terang, Layar Terkembang, karya Sutan Takdir Alishahbana. Ini harus Anda baca ya, novel layar terkembang. Ini novel pada zaman-zaman tahun 60-70-an. Ini sudah lama sekali, tapi bagus ya bercerita tentang kisah cinta segitiga, tetapi di dalamnya juga ada idealisme dari tokoh yang terdapat dalam novel itu. Kemudian kemarau karya A.A. Napis. Lalu aliran romantisme. Aliran romantisme ini menekankan pada upaya perasaan sebagai dasar perwujudan pemikiran pengarang, sehingga pembaca tersentuh emosinya setelah membaca ungkapan perasaannya. Untuk mewujudkan pemikirannya, pengarang menggunakan bentuk pengungkapan yang seindah-indahnya dan sesempurna-sesempurnanya. Aliran romantisme ini biasanya dikaitkan dengan masalah cinta, karena masalah cinta memang membangkitkan emosi. Tetapi anggapan demikian sebenarnya tidak selalu benar. Contoh aliran romantisme, puisi karya Amir Hamzah, Buah Rindu, Karena Kekasihmu, kemudian Memunjudi Kau, Mengawan, dan Doa, karya Hairin Anwar. Kemudian karya-karya Hanukah, seperti Tenggelamnya Kapal Vandervich, ini sudah diekranisasi menjadi film. Semoga Anda sudah membaca baik novel maupun menonton filmnya. Kemudian di bawah lindungan Ka'bah, ini juga kalau tidak salah sudah ada filmnya. Kemudian di dalam Lembah Kehidupan, ada roman, upacara, dan kumpulan saja, nyanyian ibadah, karya Kori Layun Rampan. Kumpulan saja, roman perjalanan, Kirjo Mulyo. Kemudian buku puisi karya Hartoyo Andang Jaya. Nah, itu adalah aliran romantisme. Nah, ini contohnya ya, Buah Rindu. Dikau sambur-limbur pada senja di kau, Alkamar Purna Maraya. Asalkan kanda bergurau senda dengan adinda tajuk mahkota. Dituan ramah-ramah melayang, didinda dendang sayang. Asalkan kanda selang menyelang, melihat adinda kekasih abang. Ini dianggap romantisme ya, tentang cinta gitu ya. Walaupun tidak selamanya ya, romantisme berbicara tentang cinta. Selanjutnya ada aliran simbolisme. Nah, simbolisme adalah aliran kesusastraan yang penyajian tokoh-tokohnya bukan manusia. Melainkan binatang atau benda-benda lainnya seperti tumbuh-tumbuhan yang disimbolkan sebagai perilaku manusia. Yang namanya simbolisme ya. Jadi ada simbol-simbol tertentu, tetapi sebenarnya simbol itu juga menggambarkan tentang sisi kemanusiaan. Binatang-binatang atau tumbuhan diperlakukan sebagai manusia yang dapat bertindak, berbicara, berkomunikasi, berpikir, berpendapat sebagaimana halnya manusia. Nah, kehadiran karya sastra yang beraliran simbolisme ini biasanya ditentukan oleh situasi yang tidak mendukung pencerita atau pengarang berbicara. Nah, pada masyarakat lama, misalnya di mana kebebasan dibatasi oleh aturan, etika, moral, yang mengikat biasanya pandangan-pandangan pengarang itu tersalurkan dalam bentuk-bentuk simbol yang lain. Misalnya ada fabel, peribahasan. Nah, jadi ini sangat tidak langsung, sangat bersifat implikator. Artinya simbol itu menggambarkan sesuatu yang ingin diungkapkan tanpa mengungkapkan dengan hal-hal yang sesungguhnya gitu ya. Misalnya dalam menggambarkan tokoh koruptor ya, misalnya seorang sastrawan membuat fabel ya, koruptor dihadirkan dalam bentuk tikus. Nah, misalnya seperti itu ya. Kenapa harus tikus? Karena tikus itu suka memakan apapun ya, suka memakan apapun, suka menggerogoti, suka mencuri barang-barang di atas meja makan gitu dan sebagainya. Misalnya seperti itu, jadi itu sangat simbolik ya. Contoh lain ada, mereka bilang saya monyet, Naila, karya Jenar Mahaisa Ayu itu sangat simbolik. Kalau Anda baca novel Naila itu ya, itu sangat simbolik ya. Banyak berbicara tentang kekerasan seksual yang disampaikan secara simbolik sekali. Kemudian kucing, sajak, sutar, jikal, sumbahri, ikan-ikan, hiu, idoh, homa, karya, mangun, wijaya, ular dan kabut, karya Ayu Prosidi. Ini contohnya ya, karya Jenar Mahaisa Ayu, mereka bilang saya monyet, namun seperti si kepala anjing, si kepala buaya itu tidak kalah berbudayanya jika berada di tempat umum. Saya yakin pasti tidak ada yang mengira kelakuan si kepala buaya dan si kepala ular, juga si kepala anjing. Bahkan semua kepala-kepala binatang ini ketika mereka tidak berada di depan umum. Nah, ini simbolik sekali. Ini kritik ya, kritik terhadap sebuah fenomena. Siapa yang disimbolkan sebagai anjing, kepala buaya, dan sebagainya. Disimbolkan dengan binatang-binatang itu. Nah, pemilihan binatang-binatang itu pastilah memiliki alasan tersendiri. Contoh lain, kucing, karya Sutarji, Kalzombahri. Nyao, kucing dalam darah dia menderes. Lewat, dia mengalir ngilu. Nyao, dia bergegas lewat. Dalam aur taku, dalam rimba darahku. Dia besar, dia bukan harimau. Bukan singa, bukan hyena, bukan leopar. Dia macam kucing. Bukan kucing, tapi kucingnyao. Dia lapar, dia merambah rimba Afrikaku. Dengan cakarnya, dengan amuknya. Nah, ini simbolik sekali. Siapa itu kucing sebenarnya? Selanjutnya, aliran ekspresionalisme. Ini saya bolak-balik tadi. Aliran ekspresionalisme adalah aliran dalam karya seni yang mementingkan curahan batin atau curahan jiwa dan tidak mementingkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian nyata. Ekspresi batin yang keras dan meledak-ledak biasa dianggap sebagai pernyataan atau sikap pengarang. Aliran ini mula-mula berkembang di Jerman sebelum Perang Dunia I. Pengarang Indonesia yang dianggap ekspresionalis ialah Hairil Anwar. Ini lebih cenderung ke ekspresi ya. Persetujuan dengan Bung Karno. Ayo, Bung Karno kasih tangan. Mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengan bicara. Di panggung, di atas apimu, digarami lautmu. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku. Kapal-kapal kita belayar. Di uratmu, di uratku. Kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Ini ekspresif sekali. Selanjutnya ada aliran mistisisme. Aliran mistisisme adalah aliran dalam kesusastraan yang mengacu pada pemikiran mistik. Yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan kepada zat Tuhan yang maha esa yang meliputi segala hal di alam ini. Karya sastra yang beraliran mistisisme ini memperlihatkan karya yang mencari penyatuan diri dengan zat Tuhan yang maha esa. Yaitu Tuhan semesta alam. Pada masa kesusastraan klasik, dikenal Raja Ali Haji dengan Gurindam XII yang syarat dengan ajaran mistik. Contoh karya sastra yang beraliran ini adalah sebagian besar karya Amir Hamzah, Bahrum Rangkuti, dan Jeetan Tatengken, serta Danarto. Contoh dari aliran mistisisme ini ada karya Danarto, Selamat Jalan Nek. Kuburan Eyang Putri yang kami jaga 40 hari 40 malam di Bokarmaling. Dan kain kafan, ya kain kafan itu, yang bakal mati pada malam selasa krimon dini hari. Tujuh hari mendatang, lalu kuburkan cepat-cepat di siang hari. Soalnya sore hari bakal hujan lebat. Sebagian Jakarta bakal menemukan blablabla ini mistis ya. Ada kepercayaan tertentu di sana ya. Yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bersifat rasional. Lalu ada aliran surrealisme. Surrealisme adalah aliran di dalam keselastraan yang banyak melukiskan kehidupan dan membicarakan alam bawah sadar atau alam mimpi. Segala peristiwa yang dilukiskan terjadi dalam waktu yang bersamaan dan serentak. Aliran ini dipengaruhi oleh Simon Freud, ahli seatri Austria yang dikenal dengan psikoanalisisnya terhadap gejala histeria yang dialami manusia. Dia berpendapat bahwa gejala histeria traumatik yang dialami seseorang dapat disembuhkan melalui analisis kejiwaan. Yang dilakukan dengan kondisi kesadaran pasien, bukan dengan cara menghipnotis sebagaimana dilakukan oleh rekan kerjanya yang lain. Jadi menurut Freud, emosi yang terdalam itu bersifat seksual. Perbuatan manusia digerakkan oleh libido, nafsu seksual yang asli. Dengan menggali bahwa sadar manusia ia akan dikembalikan kepada kondisinya yang semula. Contoh aliran sastra ini, radio masyarakat karya Rosihan Anwar, merahnya merah karya Iwan Sima Tupang, dan tumbang karya Trisno Sumarjo. Contoh, ini ziarah ya, tokoh kita tak suka pada opsetter ini. Sebagaimana dia tak menyukai siapa saja yang lapang kerjanya, sedikit ada hubungannya dengan orang mati. Begitu malam jatuh, perutnya dituangkannya, arak penuh-penuh. Memanggil Tuhan keras-keras, kemudian meneriakan nama istrinya keras-keras, menangis keras-keras, untuk pada akhirnya tertawa keras-keras. Selanjutnya ada aliran materialisme. Pada aliran materialisme ini berkaitan dengan aliran realisme. Ini sama saja ya, aliran realisme ini adalah aliran karya sastra yang berusaha melukiskan suatu objek seperti apa adanya. Aliran ini umumnya lebih objektif dalam memandang sesuatu. Contoh, karya Enhadini, novel ya, pada sebuah kapal. Kemudian Kota Hermoni, karya Idrus, esok, tak ada hari esok karya Mohtar Lubis. Novel pada sebuah kapal ini sangat realis ya, realis. Realis karena di sana memandang sesuatu dengan objektif. Jadi itu ceritanya ada orang perempuan ya, naik kapal ya, kemudian dia berselingkuh di kapal itu. Padahal si perempuan itu sudah memiliki suami, tapi bagaimana akhirnya perempuan itu mengalami sebuah konflik batin ya, antara memilih orang yang dia sukai dan ketika dia temui di sebuah kapal itu, atau dia memilih suaminya dan memertahankan rumah tangganya yang menurut dia saat itu sudah tidak harmonis. Contoh, perjalanan dalam kelam, karya Kori Layun Rampan. Kesukaan itu seperti tumpah dari langit memenuhi bumi, seperti hujan yang penuh deru merambang dalam puisi balian yang mengelus ke hutan-hutan tutupan, seperti teri dan lele sambut-bersambut, seperti tangan yang saling berjabat dengan kirang dan melimpah. Selanjutnya, aliran impresionisme adalah aliran kesusastraan yang memusatkan perhatian pada apa yang terjadi dalam batin tokoh utama. Nah, impresionalisme lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh terhadap perasaan daripada kenyataan atau keadaannya sebenarnya. Nah, beberapa pengarang pujengga baru ini memang memperlihatkan impresionalisme dalam beberapa karyanya. Contohnya, Sanusi Pane, kemudian Abdul Hadi, dan Bu Esrendra. Ini impresionalisme sekali. Lalu, naturalisme adalah aliran yang mementingkan pengungkapan secara terus terang tanpa mempedulikan baik, buruk, dan akibat negatif. Ini ada beberapa contoh, kumpulan sajak karya Efra Hadi, kemudian sajak B. Esrendra, dan sebagainya. Ini naturalis. Contoh, ini langsung contoh saja. Saya tahu persis siapa dirinya. Saya tahu persis si kepala anjing berhubungan dengan banyak laki, padahal ia sudah bersuami. Saya persis si kepala anjing sering mengendus-endus kemaluan si kepala serigala. Bahkan si kepala anjing juga pernah mengendus-endus kemaluan saya, walaupun kami berkelamin sama, tapi tidak di depan umum. Sarina, katakanlah kepada mereka bagaimana kau dipanggil ke kantor menteri, bagaimana ia bicara panjang lebar kepadamu tentang perjuangan usaha bangsa. Dan tiba-tiba tanpa ujung pangkal, ia sebut kau inspirasi revolusi sambil ia buka kutangmu. Jadi, naturalisme ini terus terang. Terus terang, sudah tidak peduli akibatnya apa. Terus terang sekali. Kemudian, determinisme. Istilah determinisme berasal dari doktrin filsafat yang menyatakan bahwa setiap kejadian atau peristiwa ada penyebabnya. Dalam sastra, determinisme mencoba menggambarkan tokoh sastra yang dikuasai oleh nasibnya, sehingga tokoh itu tidak mampu lagi keluar dari takdir telah jatuh pada dirinya. Contohnya, tragedi sang kuryang, pengakuan pariem. Aku terima penderitaan ini, Ibu. Contoh ini ya, pengakuan pariem. Ah, ya maklum, jawab baru, Mas. Semua serba pakai kelas bangsawan dan rakyat jelata. Darah biru dan darah biasa. Dalam keraton dan luar keraton berbeda derajatnya. Kehormatan serta kedudukannya dan dasar kehidupan yang dijadikan patokan ialah asal-usulnya. Semua terpatri di juta jua. Sembusan semangatnya tersisa dan menempel di abad kita. Kemudian, yang terakhir, aliran eksistensialisme. Aliran ini adalah aliran dalam filsafat yang muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap dikotomi idealisme dan materialisme. Jadi ini tidak puas, hanya ada dua aliran, yaitu idealisme dan materialisme. Lalu eksistensi itu sebenarnya ingin mencari jalan keluar dari kedua pemikiran yang dianggap ekstrim. Yang berpikir bahwa manusia itu di samping ia sebagai subjek, ia pun juga sebagai objek dalam kehidupan ini. Contoh, tokohnya ada Soren Abikikegaard dari Denmark. Kemudian Jane Paul Satre dari Perancis. Sastra Indonesia contohnya ada Iwan Simatupang. Demikian paparan tentang aliran-aliran sastra. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.